Intro Inilah Miftahuddin Romli, warga asal kelurahan Ngakli, kecamatan Batu, Kota Batu yang akan menggelar aksi solidaritas mengayuh sepeda ke Jakarta. Bapak berusia 53 tahun ini bersiap-siap berangkat ke Jakarta dengan sepeda bututnya. Ia berangkat sendiri tanpa ada rombongan. Hal ini dilakukan Romli untuk kampanye menolak lupa atas peristiwa tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter Aremania pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Selain menolak lupa tragedi kanjuruhan, aksi ini dilakukan agar tidak ada lagi sepak bola rekayasa di Indonesia. Aksi ini sebagai bentuk ekspresi dan prihatin atas tragedi kanjuruhan agar tidak dilupakan dan tidak terulang kembali. Selain membawa sepeda, Romli juga membawa keranda mayat yang diletakkan di belakang sepedanya. Keranda itu akan ikut dibawa Romli keliling dari stadion ke stadion menuju Jakarta sebagai simbol matinya keadilan. Saya ingin berekspresi, prihatin atas tragedi dengan kejadian 1 Oktober 2022, utamanya untuk tidak melupakan dan tidak melulang. Kujuannya itu semangat. Mungkin ekspedisi ini memang lewat stadion-stadion punya misi yang sama dan tidak mengulang seperti kejadian penjuruhan. Jadi di Jakarta nanti ingin menemui siapa, Pak Pak? Yang jelas saudara kita juga, teman-teman sama pencinta sepak bola, saudara-saudara saya yang merantui siapa juga ada. Ya kalau terkait dengan ini ya yang berkepentingan dengan sepak bola, agar nantinya barangkali ini mohon korupsi kalau saya salah tidak ada lagi sepak bola rekayasa. Selama melakukan perjalanan ke Jakarta, Romli tidak akan memaksakan diri dengan menargetkan jadwal waktu tertentu. Ia berharap aksi solidaritasnya atas tragedi kejuruhan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Rafli Firman Syah, CTV